Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusudamawak Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara mengisi laporan SPT pajak tahunan tahun 2022 Untuk PNS dengan IP-Link Menggunakan formula 1770IS Langsung saja coba kita praktikan caranya Catatan kami disini yang pertama Tutorial ini kami buat berdasarkan pengalaman selama ini Dalam mengisi SPT tahunan pada tahun sebelumnya Jadi ilmunya secara langsung tidak resmi Mohon maaf pun dan maaf jika ada kesalahan Dua jangan lupa tanyakan dan koordinasikan langsung Dengan kantor pajak setempat Karena bisa saja ada perubahan sistem webnya Atau pengaturan yang berlaku Bahan-bahan atau dokumen yang diperlukan Dalam pengisian SPT ini antara lain Lampiran SPT tahunan pajak penghasilan Pasal 21 yang didapat Dari bandara gaji, satkar, atau instansi masing-masing Daptar penghasilan selain gaji induk Seperti tunjangan, honorarium, dan sejenisnya Mencian daptar harta Baik bergerak atau tidak bergerak Sampai dengan pengolehan tahun 2022 Daptar keluarga dan tanggungan jika ada Daptar hutang jika ada Untuk alamat yang diakses Cara validasi nick menjadi NPP 16 digit pada pajak DGP online terbaru Linknya teman-teman Sudah kami cantumkan Di bawah deskripsi video ini Sudahkan nanti dilihat Atau diklik Kita kembali Masuk tadi untuk login Jadi untuk login nanti Bisa nick atau NPP Dengan syarat nicknya sudah dilakukan Validasi atau valid Masukkan Kode yang terkaitkan di samping teman-teman Kode CAPCA Klik login Jika berhasil login Tampilan dashboard awalnya seperti ini Langkah pertama Cik pengopel Tampil dulu teman-teman Di bagian pengopel ini Silahkan nanti jika nick atau NPP nya Masih belum ada atau kosong Lakukan validasi Di data utama Tiangannya seperti video kami ini Untuk piangannya teman-teman Disini kami tidak contohkan lagi Silahkan nanti dilihat data lainnya Data KRO Anggota keluarga Input pembajakan Untuk mengubah sandi Teman-teman bisa diubah Kata sandi disini Silahkan nanti juga diubah Jika ingin mengubah sandinya Disini kami tidak contohkan Kami langsung saja ke pengisian Kepengisian teman-teman Tinggal klik Menu lapor Disini kami contohkan Menggunakan e-pilling Teman-teman Tinggal dipilih saja E-pilling Ini history yang sudah pernah kita buat Atau kita kirim Laporan tahun-tahun sebelumnya Dari 2017 sampai 2021 Untuk membuat baru Teman-teman Tinggal klik Buat SPT Silahkan Dijawab pertanyaannya Apakah Anda menjalankan usaha Atau perkencahan bebas Jika tidak Pilih tidak Apakah Anda seorang suami Atau ekstrim Menjalankan kewajiban Berpajaran terpisah Atau pisah harta Jika tidak Pilih tidak Jika iya Silahkan pilih iya Disini penentuannya Teman-teman Untuk menentukan Apakah 1770S Atau 1770S Apakah penghasilan Bengtuh yang Anda pengulis Selama setahun Kurang 60 juta rupiah Jika kurang Silahkan pilih iya Nanti menggunakan SPT 1770S Jika lebih dari 60 juta Pilih yang tidak Kami contohkan Disini yang tidak Yang menggunakan 1770S tadi Karena lebih dari 60 juta Silahkan nanti lihat Penghasilan masing-masing Berapa penghasilan setahunnya Kurang atau lebih Kita pilih yang mudah Dengan bentuk Formuler Teman-teman Hingga SPT 1770S Dengan formuler Silahkan diisi Langkah pertama Kita mengisi Tahun pajak Terlebih dahulu Pastikan tahunnya 2022 Disini Pilih normal Yang pertama Nanti jika sudah Pembetulan Baru pembetulan Pembetulan keberapa Jadi untuk pertama kali Pilih normal Terlebih dahulu Jika ada kesalahan Atau pembetulan Baru pembetulan Laitu klik selanjutnya Penghasilan yang dikenakan PPI final Atau bersifat final Jika ada Silahkan klik Tambah Sumber Jenis penghasilannya Disini berbagai macam Kami contohkan Misal disini Yang honorarium Untuk PNS Biasanya sering ini Honorarium atas beban APBD Atau APBN Silahkan analisis saja Dan disesuaikan Dengan penghasilan Teman-teman masing-masing Kami contohkan yang ini Totalnya Disini Misal ini Kami gabungkan Kita coba Tambahkan Ini teman-teman Ada Sektifikasi Ditambah Dengan uang makan Coba kita buka Excel Ini totalnya Teman-teman Kita coba Masukkan kembali Kita coba Pasti Disini PPI Termutang Kami isikan Nol Kita simpan Jika ada lagi Selahkan ditambah Teman-teman Kami cukupkan Contohnya Satu Klik Lanjut Kedatang harta Ini Untuk harta Tahun lalu Bisa di klik Teman-teman Harta pada SPT tahun lalu Jika ada Selahkan di klik Jika ada lagi Selahkan ditambah Sini teman-teman Disesuaikan saja Kudi harta Masing-masing Disini Dari Berbagai macam Jenis harta Ada kas Tangga kas Misa uang tunai Silahkan diisi Nanti nama harta Tahun pengulian Klik simpan Disini Tidak kami Contohkan lagi Seperti itu Tinggal ditambah saja Semua harta Jika ada Lanjut Kedatang hutang Jika ada Silahkan Nanti ditambah juga Disini Kami contohkan Tidak ada hutang Oke Tambah Jika ada hutang Silahkan disesuaikan Nanti kudi hutangnya Apa Dari mana Tahunnya Tahun berapa Tinggal disimpan Teman-teman Kami lanjutkan Disini Langsung ke tanggungan Lanjut Kedatang tanggungan Sebenarnya Cara mengisinya Mudah saja Teman-teman Klik Tanggungan pada SPT tahun lalu Jika ada Biasanya muncul Disini Untuk suami Kebetulan Suaminya ini Sudah meninggal Jadi tanggungan Tidak ada lagi Kami hapus Teman-teman Karena Suaminya sudah Meninggal Jika menambah Barangun Selain ditambah Sini teman-teman Silahkan disesuaikan Misalnya ada anak Suami Sesuai tanggungan Digaji Didaptar gaji Silahkan diisi saja Kita klik Selanjutnya Disini Untuk penghasilan Neto Silahkan Jika ada Bunga Menyelati Siwa Hadiah Silahkan diisi Disini Jika ada Jika tidak ada Silahkan dilewati Atau dikosongi Kita lanjut Ke bagian B Ini Jika ada juga Bantuan Warisan Dan lain sebagainya Silahkan diisi Jika tidak ada Dilanjutkan saja Teman-teman Ini yang paling penting Lanjut Ke bukti potong Untuk melihat Bukti potong ini Tentunya Kita Meminta Seperti ini Teman-teman Dari bendahara Satuan kerja Masing-masing Atau di instansinya Biasanya Akan ada Dicitapkan Atau di bendahara Satuan kerja Masing-masing Seperti ini SPT tahunan Supaya mudah Mengisi Ini teman-teman Disini Yang akan Kita isi PPH Pasal 21 Utang PPH Pasal 21 Yang telah Dipotong Di bawahnya Oke Kita coba Kembali Kepengisian Tadi Hingga Klik Tambah Teman-teman Klik Tambah Ini Jenis pajaknya Disini PPH Pasal 21 NPP Sini Masukkan NPP Bendahara Teman-teman Kita ulangi Teman-teman Kita masukkan NPP Bendahara Pastikan Nanti akan muncul Jika NPP Yang di input Benar Nomor Bukti Silahkan Disi Bukti Pemotongannya Kami contohkan Buktinya Ini Sari Teman-teman 17 21 A2 Nanti Silahkan Disesuaikan Dengan Bukti Pemotongan Yang Ada Tangga Pemotongan Kami contohkan Sini Tangga Akhir Tahun Teman-teman 31 Desember Jumlah PPH Yang dipotong Atau dipungut Lihat Tadi Buktinya Berapa Disini 68 350 PPH Pasal Sudah Dipotong Setelah itu Klik Simpan Sudah Teman-teman Jadi Tadi Untuk Daptang Potong Yang paling Penting Daptang Pemotongan Pemotong PPH Supaya Diisi Jika tidak Diisi Biasanya Tidak Mau Nihil Teman-teman Sesuai Dengan Bukti Potong Yang Ada Sudah Ini Teman-teman Kita Klik Bagian Bawah Selanjutnya Disini Untuk Status Pengkawinan Dilihat Tadi Teman-teman Di SPT Nya Tadi Statusnya Apa Disini Statusnya Tidak Kawin Dulunya Memang Kawin Karena Suaminya Tadi Meningga Jadi Bermuda Status Tidak Kawin Teman-teman Kita Pilih Sesuai Dengan Statusnya Saja Tidak Kawin Karena Tadi Suaminya Meningga Di Tahun Ini Penghasilan Neto Dilihat Lagi Teman-teman Ke Bukti Potong Tadi Penghasilan Neto Ini Penghasilan Neto Teman-teman Ingat Penghasilan Neto Ini Kolom 14 Jika Sama Penghasilan Neto Ini Di bawah Juga Sama Kolom 15 Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPA Pasal 21 Tidak Dikopi Penghasilan Neto Lainnya Jika Ada Biasanya Diisi Juga Namun Jika Tidak Ada Tidak Pernah Diisi Warna Negeri Ini Yang Lain Otomatis Jakart Jika Tidak Ada Dilewati Saja Langsung Yang Lain Sudah Otomatis Kita Klik Lanjut Ke Bagian B Disini Teman Teman Dicik Status PTKP Kauin Atau Tidak Kauin Berapa Anak Coba Kita Cik Disini Status PTKP Kembali Sebenarnya Tadi Kauin Namun Karena Suami Meninggal Benubah Tidak Kawin 0 Anak 0 Teman Teman Pilihannya Bisa Disesuaikan Nanti Kebetulan Sini 0 Untuk PTKP Teman Teman Coba Kita Cik 58 500 Coba Kita Ganti Kawin Teman Teman Jadi Nanti Disesuaikan Teman Teman PTKP 58 500 Kita Coba Kembali Tadi Karena Kemungkinan Statusnya Di Awal Kawin Kita Kembali Kita Ubah Statusnya Kita Ubah Nanti Silahkan Disesuaikan Statusnya Ini Supaya Klub Teman Teman Dengan Disini Ini Teman Teman Statusnya Supaya Klub Jumlah Nilainya Jadi Jumlah Nilainya Disini Dicik Teman Teman Ini 58 500 Pada Status Disini Tidak Kawin Karena Suami Tadi Meninggal Namun Setelah Kita Cik Kebawah Jika Kita Isi Tidak Kawin Statusnya Menjadi Tidak Klub Teman Teman Dengan Ini Nanti Setelah Dipenghatikan Apakah Sudah Klub Dengan Jumlah Disini Jika Tidak Klub Biasanya Tidak Bisa Oke Benar Penghasilan Karena Pajaknya 13 13 1367 1367 Juga Tepat Silahkan Dicek Nanti Klik Lanjut Jika Sudah Tepat Ini PPH Teng Utang 68 350 Juga Sudah Tepat Teman Teman Ini 68 350 Kita Klik Lanjut Ke D Kita Coba Klik Lanjut Saya Teman Teman Ke E Jika Tidak Ada PPH Yang Lainnya Dilewati Saja Klik Lanjut Ke E Pastikan Status Terakhir Disini Nihil Teman Teman Jika Tidak Nihil Berarti Ada Salah Isi Coba Dicek Kembali Isiannya Untuk Kembali Seperti Ini Kembali Kita Lanjutkan Saja Untuk Kembali Silahkan Kembali Ke C Sampai Ke Bagian Depan Kita Lanjut Pastikan Sudah Nihil Setelah Lanjut Ke App Untuk Melakukan Pernyataan Ini Jika Ada PPH Pasal 25 Sudah Disesuaikan Jika Tidak Ada Langsung Saja Lanjut Ke Pernyataan Setelah Tinggal Setuju Klik Selanjutnya Teman Teman Setelah Itu Teman Teman Ambil Kodi Perifikasi Disini Pastikan Disini Pilih Media Pengiriman Kodi Perifikasi Pastikan Pengirimannya Jika Lewat Email Email Aktif Bisa Dibuka Jika Lewat SMS Tumlah HP Aktif Bisa Menerima Pesan SMS Kami Contohkan Lewat Email Untuk Memastikan Bahwa Email Ini Tepat Nanti Buka Di Pengopil Kalibata Dari Dahulu Coba Kita Cik Pengopil Di Sini Buka Tab Baru Kita Coba Pengopil Untuk Melihat Email Klik Pengopil Data Lain Teman Teman Disini Melihat Nomor Handphone Dan Email Jika Tidak Aktif Silahkan Nanti Diganti Terlebih Download Untuk Nomor Handphone Dan Email Sebelum Melakukan Ambil Verifikasi Data Disini Sekali Lagi Pastikan Nomor Handphone Dan Jika Menggunakan Email Bisa Menerima Pesan Masuk Kita Langsung Kirim Disini Kita Menggunakan Email Sini Kita Klik OK Kami Copy Email Terlebih Dahulu Kita Klik OK Teman Teman Ini Berhasil Token Telah Dikirim Ke Alamat Email Tadi Kita Buka Email Disini Kami Menggunakan Yukmail Email Sementara Tanpa Password Lagi Ini Email Sementara Tanpa Password Langsung Masukkan Seperti Ini Masukkan Saja Yukmail Ini Sudah Masuk Kodi Perifikasinya Supaya Mudah Saja Kami Menggunakan Imbian Tanpa Password Masukkan Kodi Perifikasi Di bawah Sini Lalu Kirim SPT Setelah Itu Tinggal Klik Puas Untuk Mencetak Buktinya Bisa Disini Teman Teman Lihat BPI Untuk Mengirim Pulang Bisa Ini Teman Teman Ini Buktinya Seperti Ini Tinggal Dikupi Ke Word Bagai Bukti Teman Teman Bikan Saja Seperti Ini Tinggal Diprend Ini Sudah Selesai Permisiannya Untuk DML Juga Ada Nanti Coba Kita Replace Email Untuk Bukti Tadi Ini Sudah Masuk Oke Ini Saya Yang Kami Sampaikan Pada Sumpatan Video Kali Ini Semoga Yang Kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Letala Bangka Itu Terima kasih.